Hai, ketemu lagi sama Mila yang vlognya angin-angina Sekarang saya mau cerita tentang race terakhir yang saya ikuti Maybank Bali Marathon 2019 Sebenarnya racenya itu udah 2 minggu yang lalu Tapi saya baru sempat bikin vlognya sekarang Karena kemarin itu setelah maraton Sibuk menyusun kembali hidup yang agak berantakan Jadi sama seperti race terakhir sebelumnya Saya punya training plan Tapi ya bolong-bolong gitu deh training plannya Sebenarnya waktu peak training Saya sempat lari sampai 30 km Rutenya saya nggak jauh dari rumah Jadi berangkat dari rumah dan pulangnya ke rumah Di lari 30 km itu Saya juga pertama kali tes yang namanya energi gel Jadi di race-race yang sebelumnya itu Saya belum pernah pakai energi gel Baru di race yang kemarin ini Pertama kali nyoba Energi gel itu rasanya memang agak aneh sih Gimana ya Teksturnya nggak kebiasa Terus udah gitu rasanya juga Saya sempat nyoba pakai energi gel Pas lari 30 km Terus kemudian minggu depannya lagi Saya lari 20 km Juga saya cuma pakai energi gel itu Dan ketika race Waktu itu Di rumah saya itu lagi Beredar wabah virus flu Jadi Dua minggu sebelum race Itu saya Kena flu berat Mungkin Menjelang dua minggu sebelum race Jadi tiga minggu sebelum race lah gitu Tiga minggu sebelum race Itu saya kena flu berat Ngomongin flu Hidungnya jadi gatel Ya saya kena flu berat Terus udah gitu sempat deg-degan Aduh Bisa nggak ya Sembuh nanti Pas waktu tanggal race-nya itu Tiket udah dipesan Terus pengen napang udah dipesan semua Sayang banget kalau misalkan gagal Gara-gara sakit Yaudah terus akhirnya Saya coba vitamin C Terus Pokoknya multivitamin itu deh Saya beli multivitamin Terus saya minum Supaya Menjelang hari hatus Oh ya Saya juga Beli buah kiwi Karena waktu itu Paling Manjur Buat Mengatasi Virus flu Kalau buat saya Waktu pas Lari 20 km itu Sebenarnya tuh Saya tuh lagi Hidungnya tuh lagi Meler berat Waktu malamnya tuh Saya kurang tidur Karena Mampet tidurnya Jadi Kemalamnya tuh Hidungnya mampet Terus pas pagi Mau pas bangun itu Rasanya tuh sakit kepala gitu ya Gimana lah Kalau orang flu Cuman Cuman Entah kenapa Waktu itu saya tuh bertekad banget ya Pokoknya tuh saya harus hatian hari ini gitu Yaudah akhirnya Lari Waktu itu Memang jatohnya 20 km Seminggu Seminggu menjelang race Ya itu udah Mendingan deh Flunya udah lumayan Udah gak begitu parah Walaupun masih ada ingusan-ingusan gitu sih Untungnya waktu pas race-nya itu Flunya pergi Tau diri flunya Pergi di saat Berangkat ke Bali-nya itu Hari Sabtu Sabtu pagi Nah jadi Pesan tiketnya itu Sebenarnya subuh Tapi Terus Dikasih tau sama Flightnya Kalau misalkan Penerbangannya itu Dimundurin jadi jam 9 Sampai di Bali Jam 12 Waktu Bali Nah itu langsung Ke Race Central Buat ambil Race Packnya Race Centralnya tuh Adanya di Nusa Dua Jadi Saya tuh Udah pesen Mobil Buat Jemput di bandara Terus udah gitu Ngantar ke Nusa Dua Langsung buat ngambil Race Pack Nah waktu itu Belum tempat makan siang tuh Jadi langsung Ngambil Race Pack Nah terus udah gitu Ternyata Kita kan parkir Di tempat yang disuruh Nah terus Jadi gitu kan Next Shuttle Ternyata Pas waktu kita Dari Ambil Race Packnya itu Terus Nungguin shuttle pulang Itu lama Nungguin shuttle pulangnya Mungkin karena macet Atau mungkin juga Karena kita tuh Parkirnya di tempat yang Lebih jauh Jadi ada dua tempat parkir Nah kita tuh Parkirnya di tempat yang Lebih jauh Dan sepi Bahkan waktu pas Masuk area Kayaknya aja tuh Bingung gitu Dimana nih shuttle-nya Soalnya seti banget Bahkan ya Di tempat area Yang dikasih tau Sampai nyata-nyata Muterin bunderan Dua kali Karena gak ada Petunjuknya Ke Ya misal parkir Parkir Bali Marathon Gitu lah Gak ada petunjuk Ketemu sekali Jadi Ya udah Muter bunderan Dua kali Tapi karena Kelamaan Nungguin shuttle-nya Akhirnya Makan siangnya Juga telat Nah abis Ambil restek itu Kita langsung makan siang Lalu makan siang Terus dia itu Langsung Check-in ke hotel Ini restek paling pagi Yang pernah Diikutin Sekarang jam 2 Waktu Bali Which is Jam 1 Waktu Jakarta Terus udah gitu Gak tau kenapa Tiba-tiba Bangun tidur Sebenernya sih Dari kemarin sih Sebelum tidur Tiba-tiba Kaki gue pegel Yang kayak Kemarin-kemarin itu Gak kenapa-kenapa Terus sekarang Rasanya pegel Aneh banget ya Terus udah gitu Sekarang mix feeling Antara mau poop Atau gak Itu true Mau berangkat Ke shuttle Ini dari hotel Masih gelap Masih gelap Ya iya lah Menurut Ngana Jaman 2 Subuh-subuh gitu Which is Baden gue Merasainya adalah Jam 1 Oh my god Masih pengen Selimutan Shuttle-nya itu Berangkatnya Jam 2.30 Waktu Bali Yang mana Kalau waktu Jakarta itu Jam 1.30 Ya Betul 5.30 Di shuttle Bisa tidur lagi Sebentar Karena itu kan Kalau jam Biologi saya Kalau jam Jakarta Itu tuh Masih jam Setengah 2 kan 2.30 Malam sebelumnya Itu sempet Dek-dekan juga Karena tiba-tiba Siangnya tuh Gak kenapa-napah Terus udah gitu Malamnya Gak tau kenapa Kakinya tuh Pegel Rasanya Terus Dongkul kanan saya tuh Ada kayak Rasa Sakit yang jauh gitu Kayak nyeri Tapi yang jauh gitu Terus udah gitu Aduh kenapa ya Saya jadi rungsing sendiri kan Jadi sebelum tidur itu Nempelin koyo Di kaki Koyo dari Tas Respeknya itu Terus udah gitu Bangun pagi Bangun tidur itu Masih berasa Nggak enak kakinya Masih pegel gitu Terus udah gitu Saya bilang Enggak-enggak Ini pasti cuman Pikiran saya doang Gara-gara Stress Mau Di shuttle Sempat tidur Abis itu turun Abis turun dari shuttle Kita naik odong-odong lagi Ke Tempat Resnya itu Nah terus Kayak gitu Sebenernya sempat ke toilet Nah tapi karena Waktu itu kan Sampai di tempat Resnya itu Ya mungkin Sekitar jam Setengah Empat kali ya Karena resnya itu Mulainya jam 4.30 Waktu Bali Kalau Jakarta Berarti Jam biologi Setubuh saya Itu jam 3.30 Jam Setengah 4 Nah terus Jadi itu Karena nunggu Lumayan lama Terus Jadi pengen Jadi pengen Ke belakang lagi Pengen pipis lagi Tapi kita udah Sampai di Pen Tempat Mau masuknya itu Mau mulai Star trace-nya Nah terus Jadi itu Luli kan Mulai Start HM-nya kan Setelah saya Setelah FM kan Jadi Wuli Nemenin saya dulu Ke tempat Start FM itu Terus Jadi itu Pas sudah 20 menit Mau start Si Wuli Ngajakin Eh kita ke toilet aja yuk Terus Saya mikir Oh ya Daripada nanti Di jalan Malah kebelet Yaudah deh Akhirnya Saya sempat Ikutin Wuli Beberapa Meter Beberapa Ratus meter Karena toiletnya itu Ternyata baliknya Jauh juga Nah terus Tiba-tiba Kok perut saya Rasanya gak enak gitu Kayak perih gitu Kayak sakit Di lambungnya gitu Lalu sekian Wuli Kayaknya Gue gak jadi ikut deh Tapi saya gak bilang Kuli kenapa Gak jadi ikut Nah terus Akhirnya saya balik Ketempat pen itu Terus Siap-siap Buat FM Terus Tiba-tiba Dalam Dalam hati saya itu Tetap Berpikir Kalau misalkan Gak ada apa-apa gitu Kaki saya gak pegel Terus Lampung saya gak perih Pokoknya Biasa-biasa aja Normal aja Saya ngatur nafas Gitu kan Ngatur nafas Buat Meredakan perih Di lambung itu Terus Di itu Ada pemanasan Saya ikut Pemanasan Pas Waktu Lari Saya Milih Lari Di belakang Peser Yang Finish 5-4-5 Saya sempat lari Berapa kilometer Udah lewat 5 kilometer Tapi masih Perih Lambungnya Cuman Udah lumayan Karena udah Berapa kali Jadi saya pikir Mungkin karena Kemarinnya itu Makannya telat Jadi Sempat Ada gas Yang masuk Terus Beberapa kali Berp Berapa kali Berp Itu Rasanya udah lumayan Tapi masih gak enak Terus Sudah gitu Pas waktu lagi lari nih Sudah lewat 5 kilometer Tiba-tiba Di belakang saya Ada yang denger Eh itu orang kok Lucu banget Pake sarung Terus Dari itu Saya mikir Aduh Ini pasti senior saya Senior Guliah Yang waktu itu Ketemu Waktu Lombok Marathon Soalnya Dia itu Ciri khasnya Kalau lari Pasti pake sarung Sama Pake Apa sih Kayak orang Sudah Kayak Tapi kabayan Gitu Kayak Kabayan Gitu Kayaknya Kalau dia lari Terus Dari itu Pas saya Nengok Eh bener aja Terus Tadi itu Saya panggil kan Terus Saya sempet Ngobrol Ngobrol Tapi kan Dia duluan Saya Berbilang Aduh Saya disini Jadi deh Ini kayaknya Pesnya enak nih Pes 8 Soalnya Lambungnya Kurang enak Gitu Akhirnya Dia lari duluan Terus Saya ikutin Di balang peser Tiba-tiba Tiba-tiba Lewat Kilometer Sembilan Gitu Nah itu Apa namanya Saya mulai merasakan Sesuatu yang beda Sama perut saya Perihnya itu Ilang Tapi malah Pengen kebelet Yang lain Nah terus Saya coba Taisal Marshallnya Toilet yang terdekat Disini Dimana lagi Sih Kilometer Berapa Gitu kan Mungkin Saya pengen Dekat Toilet Sampai Ke Toilet Itu Terus Si Marshall Oh itu Di depan Ada Toilet Yang Toilet Kubikal Gitu Nah terus Sudah gitu Sudah 1 km Lohong Gak ada Toilet Katanya lagi Terus Kata itu Di depan Ada Terus Saya lihat Ada Pemain sinyam Pertamina Sudah Akhirnya Saya masuk Pemain sinyam Pertamina Lumayan Ngantri Tapi Akhirnya Ya Udah Daripada Saya lari Nahan Kebelet Akhirnya Saya tungguin Juga Antriannya Nah terus Pas saya Keluar dari Itu Ya udah Jauh Ketinggalan Pester 545 nya Tapi Saya tetap Lari Sendiri Strategi Saya itu Pokoknya Saya Emang Gak Muluk Muluk Tujuan Saya itu Cuman Satu Vis-a Finis Sebelum Cut Of Time Nah Cut Of Time Itu 7 Jam Jadi Saya Bikin Sebenarnya Belajar Dari Pengalaman Di Jogja Marathon Sebelumnya Jadi Saya Membagi Tiap 6 Kilometer Itu Satu Jam Nah Jadi Kalau Misalkan Saya Bisa Ngelewatin 6 Kilometer Di bawah Satu Jam Jangan Aman Kalau Bisa Ngelewatin 12 Kilometer Di Bawah 2 Jam Berarti Aman Kayak Gitu Nah Setelah Saya Ngelewatin 24 Kilometer Itu Masih Jauh Dari Jauh Dari 4 Jam Jadi Masih Aman Lah Gitu Saya Mikira Ini Pasti Bisa Ya Sudah Saya Tersin Lari Terus Sampai 30 Kilometer Masih Di Bawah 5 Jam Juga Nah Tapi Pas Saat Itu Karena Saya Sempet Latihan Tanjakan Kan Sebelumnya Saya Juga Pernah Ikut Yang Trail Running Ikut Sentul Trail Nah Itu Lumayan Nolong Juga Karena Di Bali Itu Tanjakan Turunan Tanjakan Turunan Tanjakan Turunan Tanjakan Turunan Terus Itu Ada Ada Dua Tanjakan Yang Kayak Begini Banget Itu Udah Kilometer 30 Itu Udah Mulai Berasa Nggak Enak Di Paha Pahkiri Saya Tapi Masih Bisa Lari Jadi Kalau Tanjakan Udah Nggak Bisa Lari Kalau Misalkan Turunan Itu Saya Masih Bisa Lari Jadi Saya Ngejar Lari Turunan Nah Untungnya Setelah Kilometer 35 Atau 36 Itu Cenderung Nurun Ada Tanjakan Tapi Dia Cenderung Nurun Jadi Saya Bisa Ngejar Lari Disitu Itu Udah Panas Karena Saya Udah Siang Kanan Telan Telan Alon Asal Lifetime Kan Nah Itu Udah Udah Siang Udah Panas Tapi Tiap Turunan Saya Usain Lari Buat Nihir Waktu Nihir 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 Muka Gue Jirak Gini Mari Kita Press Push Nihir Dulu Tidak Ada Yang Terlalu Jadi Waktu Pas Larinya Itu Saya Bawa Dua Energy Gel Tapi Yang Abis Cuman Satu Yang Satu Udah Dibuka Tapi Nggak Abis Terus Saya Minum Di Semua WS Setelah Lewat Kilometer 20 Itu Semua WS Tapi Sebelumnya Itu Saya Baru Pertama Kali Minum Kilometer 10 Terus Abis 20 Saya Minum Di Hampir Tiap WS Tadi Yang Saya Lengkapi Tapi Hampir Tel WS Saya Minum Selang Seling Jadi Di WS Yang Ini Saya Minum Minuman Ion Terus WS Berikutnya Minum Air WS Berikutnya Minuman Ion Setemuk Dua Tebuk Itu Nah Terus Sudah Lewat 3 Kilometer 37 Itu Di Semua WS Saya Minum Air Dan Minuman Ion Dan Untungnya Pas Itu Ada Es Batu Saya Saya Serga Banget Gitu Padahal Cuman Es Batu Doang Baru Ketemu Yang Sponge Yang Dingin Itu Tapi Itu Rasanya Serga Banget Karena Memang Panas Ya Sebenarnya Salah Saya Lari Kesiangan Terus Sempet Dikasih Kurma Tapi Pas Waktu Saya Makan Satu Kurma Itu Rasanya Serep Udah Akhirnya Saya Gak Makan Jadi Dikasih Satu Plastik Isinya Tiga Terus Tiga Pisang Juga Dikasih Pisang Saya Juga Tempat Makan Pisang Tapi Pisang Yang Dikasih Itu Pisang Masih Sepet Gitu Jadi Pas Berikutnya Dikasih Lagi Pisang Saya Gak Ambil Tapi Ada Satu Yang Saya Bawa Yaitu Minuman Teh Teh Manis Yang Dibatol Kemasan Itu Karena Kalau Misalkan Latihan Itu Saya Minum Itu Jadi Penambah Energia Minuman Itu Jadi Pas Resi Saya Bawa Gak Tau Itu Cuman Suggesti Doang Atau Gimana Gitu Ya Ini Medalinya Terus Ini Kaos Resenya Yang Gak Saya Pakai Karena Saya Kan Pakai Kaos Yang Dipakai Pas Satian Karena Mengikuti Saran Dari Pelari-pelari Lain Sebelum Saya Dan Dimana Mana Katanya Kalau Misalkan Kali Maraton Jangan Ada Barang Baru Nah Ini Kaos Finister Kaos Finister Bagus Saya Suka Sebenernya Res Saya Pertama Kali Ikut Res Res Pertama Saya Itu Half Maraton Di Maybank Bali Barat Di Wih Res Pertama Saya Itu Half Maraton Di Maybank Bali Maraton Juga Tahun 2016 Nah Sekarang Tahun 2019 Saya Ikut FM Dan Yang Seru Dari Bali Maraton Itu Beda Sama Res Res Lain Warganya Itu Rame Ciring Jadi Kayaknya Gak Capek Karena Tiap Berapa Ratus Meter Salah Yang Ciring Jadi Sebelum Sempet Down Semangat Itu Langsung Seneng Lagi Lihat Anak Anak Terus Ada Barong Ada Apa Dan Walaupun Saya Lari Sampai Siang Mereka Masih Ada Dan Masih Ciring Dan Itu Berarti Banget Buat Saya Terima Kasih Warga Warga Di Sepanjang Rute Bali Maraton Kayaknya Kalau Gak Ada Mereka Saya Mungkin Gak Akan Finish Gak Akan Melewati Panas Ya Bali Itu Setelah Kilometer 35 Itu Kayaknya Saya Pasti Bakal Nyerah Nah Terus Sepatu 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 Yang saya pakai Itu Saya beli Sepatunya Sebenarnya Beberapa Bulan Yang lalu Tapi Saya pakai Latihan Sih Beberapa Kali Yang saya pakai Itu Sepatu Nike Epic React Nah Itu Sepatunya Enak Enteng Dan Dia Waktu Saya Bayangin Itu Pas Saya Lihat Itu Rasanya Kayaknya Empuk Spongenya Tapi Ternyata Setelah dipakai Dia Gak Seempuk Itu Cuman Ya Karena Gak Seempuk Yang saya Bayangin Jadi Walaupun Apa Udah Jauh Dipakainya Dia Masih Bouncy Gitu So far Sih Ini Kayaknya Sepatu Yang Paling Enak Yang Pernah Saya pakai Oke Jadi Kesimpulannya Dari Race Yang saya Ikutin Kemarin Itu Maybank Bali Marathon Improvement Untuk Race Berikutnya Adalah Lebih Rajin Latihan Oh Ya Itu Sudah Pasti Memang Setiap Race Selalu Resolusinya Itu Kayak Gitu Apa Namanya Kayak Persiapan Race Berikutnya Ini Saya Harus Lebih Rajin Gitu Gak Bolong Tapi Kenyataannya Selalu Jauh Dari Harapan Terus Yang Kedua Saya Harus Mulai Strength Training Itu Juga Adalah Cita-cita Dan Harapan Saya Setelah Abis Race Abis Ini Gue Harus Mulai Strength Training Harus Rajin Strength Training Karena Itu Penting Banget Buat Core Buat Apa Gitu Kan Tapi Kenyataannya Saya Selalu Malas Melakukan Itu Tampar Diri Sendiri Terus Yang Ketiga Di Race Berikutnya Saya Akan Pasang Bulu Mata Palsu Dan Alis Supaya Kalau Misalkan Difoto Gak Kerehatan Kayak Muka Bantal Gitu Sekian Dulu Vlog Saya Kali Ini Sampai Jumpa Lagi Di Vlog Berikutnya Sampai Terima kasih. Terima kasih.